Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swasyastu Nama budaya, salam kebajikan Aserasi teknologi dan digitalisasi Bagaikan dua sisi mata uang Di satu sisi derasnya arus disrupsi teknologi berponansi Menciptakan kesenjangan baru Antara mereka yang melihat literasi teknologi Dengan yang tidak Namun di sisi lain Ekosistem ekonomi digital yang sehat Juga mampu mengatasi kesenjangan tersebut Dan tentunya menciptakan pemberatan akses ekonomi digital Yang dapat memperdayakan Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh Hingga 4.500 triliun rupiah pada tahun 2030 Didukung dengan peta demografi kita yang didominasi generasi muda Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang sangat besar Untuk menjadi negara digital ekonomi yang terdepan di Asia Tenggara Sebagai penggerak sepertiga ekonomi nasional BUMN menangkap momentum ini sebagai kesempatan untuk mengenjot Laju pertumbuhan ekonomi bangsa kita khususnya dari sektor ekonomi digital Karena itu kami di BUMN berupaya membangun kolaborasi Membuat program dan berinisiatif untuk mengwujudkan ekosistem ekonomi digital Indonesia Dengan berbagai pihak BUMN mempersiapkan tiga strategi besar dalam mengoptimisasi transformasi digital dalam negeri Agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia Untuk kemajuan ekonomi kita yang harus terus kita jaga Yang pertama melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh penjuru Indonesia Termasuk data center, cloud, jaringan 5G, fiber optic, dan lainnya Yang kedua adalah dengan berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat digital Karena infrastruktur yang mumpuni harus diiringi dengan kualitas SDM dan wawasan digital masyarakatnya Dan tentu yang ketiga adalah dengan mengakserasi ekosistem ekonomi digital Dimana BUMN mengambil peran sebagai agregator dalam membangun end-to-end digital value change Untuk mengantisipasi gelombang pengembangan bisnis digital Pada setiap milestone dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital Semakin jelas bahwa kedepannya perkembangan kita tidak bisa bergantung pada kekayaan sumber daya alam saja Melainkan kita harus mulai berinvestasi pada knowledge base ekonomi Yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kualitas sumber daya manusianya Sehingga pertumbuhan ekonomi didasari oleh penciptaan kita sebagai manusia Kedepan Indonesia butuh lebih 17 juta talenta yang dapat mengisi digital ekonomi ini Baik sebagai profesional apapun pengusaha Kita harus memastikan manfaat ekonomi juga dapat dirasakan secara merata Dan untuk seluruh rakyat Indonesia BUMN tidak bekerja sendirian Kita, kembali lagi yang saya sudah sampaikan sebelumnya Kita perlu berkolaborasi dengan semua pihak Tidak, tapi kecuali insan media Terutama dalam memberikan informasi yang bermanfaat Berimbang serta membangkitkan optimisme publik Terhadap masa depan ekosistem digital kita Tetapi juga bagaimana media terus berkolaborasi Mengangkat sisi edukasinya Agar masyarakat Indonesia bisa siap menghadapi ekonomi digital ini Saya sangat mengapresiasi konferensi yang diadakan oleh CNBC hari ini Saya berharap konferensi kali ini dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN atas keynote speech yang membangkitkan optimisme Dan sebelum kami mulai diskusi bahasan mengenai roadmap to digital finance deal transformation Terlebih dahulu kita simak persembahan dari CNBC Indonesia untuk Anda Transformasi digital, sebuah istilah yang kencang digaungkan beberapa tahun ini Terlebih Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan dalam visi Indonesia 2045 Yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital Pemerintah telah menyusun peta jalan Indonesia digital 2021-2024 Yang indikatornya terdiri dari infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital Pemerintah berharap tercipta sinergi dari berbagai lini dalam kerjasama kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan para stakeholder lainnya Sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terdepan di Asia Tenggara Optimalisasi penggunaan teknologi seperti cloud computing dan artificial intelligence di berbagai lini kehidupan menjadi sangat penting Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan tumbuh hingga 8 kali lipat pada 2030 mendatang Jalan menuju pemulihan dan ketahanan ekonomi melalui teknologi sebagai platform, inovasi sebagai budaya, dan keterampilan digital sebagai pemberdaya Persaingan global yang cepat saat ini menuntut transformasi digital di dalam setiap sektor kehidupan Oleh karena itu, sektor-sektor yang ada di Indonesia selayaknya juga harus mampu beradaptasi dan bertransformasi Agar dapat bersaing secara global, tak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan Perlu upaya maksimal dan platform kolaborasi yang kokoh untuk semakin memberdayakan ekonomi digital Indonesia Bagaimanakah kesiapan Indonesia mengejar target akselerasi ekonomi digital? Kembali kami ingatkan para startup yang ingin mempromosikan brand kalian dalam CMB Indonesia Tech Conference 2022 Kali ini bisa langsung mengunjungi laman startup showcase di www.cmbisindonesia.com slash techconference2022 Karena sesi startup showcase akan memberikan ruang kepada para startup dan juga kepada para pelaku usaha di Indonesia Untuk menunjukkan serta mempromosikan brand mereka untuk mendapatkan perhatian dari Venture Capital atau Angel Investor Dan juga para startup yang mendaftar akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Venture Capital dalam Galadiner Yang akan diadakan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang akan datang Ya Pak Mirsa dan kami akan kembali usai jeda berikut Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talk Innovating Technology Unlimited Dreams Yang didukung oleh OPPO Indonesia, PT Telkom Indonesia, Persero TBK dan Telkomsel Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!